Air ketuban merupakan komponen yang sangat penting pada proses kehamilan Tentunya fungsi utamanya adalah untuk menunjang perkembangan janin di dalam kandungan Jumlah air ketuban perlu selalu dikontrol untuk mengetahui kesejahteraan janin di dalam kandungan Saat menjelang persalinan tiba, air ketuban akan perlahan mengalami pengurangan Hingga saat hari persalinan tiba, kandung ketuban dapat pecah secara tiba-tiba Dalam beberapa keadaan ibu hamil, mungkin akan merasakan jika ada rembesan dari air ketuban tersebut Namun juga, kondisi air ketuban yang merembes ini kerap juga jarang disadari oleh ibu hamil Nah, bumil juga perlu mengetahui bahwasannya air ketuban yang keluar melalui rembesan Apabila dibiarkan terus-menerus dapat memunculkan masalah kesehatan kehamilan yang serius Misalnya, seperti infeksi, keguguran, hingga meninggalnya janin di dalam kandungan Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang jiri air ketuban yang merembes Kemudian komplikasinya, kemudian bagaimana langkah yang dapat kita lakukan Serta tindakan perawatan lanjutan yang akan dilakukan Pada saat kehamilan, banyak hal baru yang dialami oleh ibu hamil Salah satunya adalah dengan adanya cairan yang keluar dari jalan lahir Nah, cairan ini dapat berupa cairan vagina atau keputihan Kemudian cairan urin yang terdesak janin dan akhirnya rembes keluar Bahkan juga air ketuban yang merembes Hal ini pun kerap kali membuat bumil jadi bingung cara membedakannya Nah, yang pertama kali harus kita tahu adalah Bagaimana cara membedakan antara air ketuban dengan cairan urin Untuk air ketuban memiliki warna bening atau kekuningan Dan seringkali meninggalkan bercak bintik-bintik putih di pakaian dalam Tetapi tidak berbau Dan air ketuban sendiri yang merembes juga bisa disertai dengan lendir Atau sedikit darah dengan catatan Hal ini kadang jadi tanda akan bersalin ya bun Nah, sedangkan urin memiliki bau yang khas Kemudian cairan vagina atau keputihan biasanya berwarna putih atau kekuningan Kemudian bertekstur kental dan biasanya baunya amis Pada kondisi normal, air ketuban akan merembes atau keluar dari vagina Menjelang persalinan atau ketika terdapat tanda persalinan muncul Pada saat usia kandungan sudah cukup bulan Nah, usia kandungan dinyatakan sudah cukup bulan Apabila sudah mencapai 37 minggu Atau sampai 40 minggu Nah, yang perlu diwaspadai Bila air ketuban merembes sebelum waktunya bersalin Apalagi bila terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu Kondisi ini harus diwaspadai ya bun Bumil juga perlu waspada jika air ketuban yang keluar dari vagina terbilang banyak Dan terjadi terus menerus Nah, untuk tambahannya Jika cairan yang keluar berwarna hijau atau kekuningan atau kecoklatan Kemudian bertekstur kental dan diiringi oleh gejala lain Seperti sering ingin buang air kecil Kemudian air ketuban berbau busuk Kemudian terdapat tanda gawat janin atau demam Nah, air ketuban yang merembes tersebut Yang disertai dengan gejala tersebut Bisa menandakan adanya infeksi pada ketuban Atau gangguan pada bayi di dalam kandungan Atau juga ketuban pecah dini Bila hal ini terjadi Bumil perlu segera menemui dokter Guna mendapatkan penanganan yang cepat Apa bahayanya jika air ketuban merembes? Jika air ketuban yang merembes dibiarkan terus menerus Jumlah air ketuban yang melindungi janin akan berkurang Nah, berikut ini adalah resiko yang dapat terjadi Bila bumil kehilangan banyak air ketuban di trimester pertama dan kedua Yang pertama dapat mengalami keguguran Kemudian yang kedua Bayi mengalami cacat bawaan lahir Kemudian yang ketiga Bayi dapat lahir dengan prematur Kemudian yang keempat Kematian pada bayi Nah, sementara itu Kehilangan air ketuban dalam jumlah yang besar di trimester ketiga Akan menyebabkan proses persalinan menjadi sulit Dalam kondisi kekurangan air ketuban Tali pusat bisa terjepit dan melilit leher bayi Kondisi tersebut dapat mengurangi aliran oksigen ke janin Nah, air ketuban yang merembes dalam jumlah yang banyak Juga bisa meningkatkan resiko diperlukannya operasi seisar Apa sih yang jadi alarm untuk bumil harus segera ke dokter? Bumil bisa langsung perisa ke dokter atau ke dokter kandungan Jika mendapati tanda-tanda bahaya seperti berikut ini Yang pertama Keluar cairan secara terus menerus Tidak tertahankan Dan banyak dari jalan lahir Kemudian yang kedua Keluar rendir darah dari jalan lahir Kemudian yang ketiga Gerakan janin terasa melambat bahkan hilang sama sekali Dan yang keempat Terasa kontraksi rahim yang semakin hebat Semakin sering atau semakin lama Pada kemunculan tanda tersebut Penanganan harus dilakukan dengan cepat dan tepat Demi kesehatan bumil dan janin Nah, sembari itu Bumil juga dapat melakukan cara ini ya Nah, bumil bisa coba untuk menenangkan diri Kemudian perbanyak istirahat Kemudian perbanyak minum air putih Dan makan nutrisi yang cukup Serta, jangan dulu ya Untuk sembarangan meminum obat Atau ramuan apapun Tanpa arahan dari dokter Nah, demikianlah informasi Mengenai edukasi Tentang merembesnya air ketuban Masalah yang muncul Serta bagaimana langkah Yang harus dilakukan Untuk kondisi ini Harus selalu diingat ya bumil Untuk selalu menjaga Kesehatan fisik dan mental Selama kehamilan Dan, jangan lupa Untuk cek kehamilan secara rutin Ke dokter kandungan Semoga informasi ini Bermanfaat Dan, sampai jumpa Pada video berikutnya Salam catatan harian kuliah See you Salam catatan harian kuliah Salam catatan harian kuliah